Intro Selamat malam sahabat Gelex, sahabat Berbis Kita jumpa kembali dalam Berbis malam hari ini Bersama rekan kita dari Strabis Management Bandung Di samping saya yang sudah hadir, Pak Meriza Henry Selamat malam, Pak Pak Malam, Gantung Kabarnya baik malam hari ini, Pak Mel Alhamdulillah, masyarakat ada batu Bonus, bonus Pak Pak, malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pertumbuhan usaha ya Bagaimana seorang yang terbenar dapat meningkatkan usahanya Dapat menumbuhkan usahanya Nah, mungkin di awal perbincangan kita Yang disebut tumbuh itu apa, Pak Pak? Nah, kalau bicara tumbuh Kalau kita lebih mentasar lagi Tumbuh itu bagaimana kita bisa Ada usaha kita Ada indikator aset atau potonguset Yang kita pakai, oh Mulai dari yang bawah ke naik-naik Ya Kalau bicara apa yang ada di undang-undang 20 tahun ke-28 dalam usaha mikromisi yang menunggu Ada kelasnya, teman-teman, setelah abisnya Dari mikro itu asetnya misimal Rp50 juta Di luar tanah dan bangunan Omsetnya misimal Rp50 juta Aset Rp300 juta, Pak Aset tahun Nah, kalau yang masuk itu Asetnya Rp50 juta sampai Rp500 juta Nah, di luar tanah bangunan Kemudian omsetnya Rp300 juta sampai Rp25 juta Nah, kemudian kalau yang mendengah Rp500 juta sampai Rp50 juta Nah, Pak, di sini kelihatan kita ada pertemuan usaha Yang mendasar yang saya sabukkan tadi adalah Bagaimana itu menjadi mental Sahabat-sahabat abis sekalian Jadi tidak hanya bicara angkato Di dalam pelaporan Tuhan Tapi benar-benar menjadi masuk ke dalam diri dia Kalau dia wajib hukumnya membuat bisnis dia itu tumbuh Itu yang tidak masuk Jadi memang Kalau mentalnya tidak siap Atau tidak punya keinginan Pertumbuhan itu Boleh dibilang Sesuatu yang bisa air gitu Pak Mas Kalaupun bisa Berat kan punya Oh, berat ya Seperti kan punya yang tadi sampaikan gitu Bahwa ada kalanya turun atau naik Karena turunnya keturunan banget gitu Keturungan banget turunnya sehatnya Kalaupun turun boleh Tapi nggak terlalu nge-drop Bisa diambil kain lagi ke atas Sejatinya Kalau kita udah punya mental Kita udah punya skema 5-10 tahun depan Usaha saya hasilnya sekian Upsetnya sekian Nah, kemungkinan itu akan berdampak kepada bagaimana upayanya Untuk mencapai tetap tumbuh gitu Jadi Kalau itu tidak di niatkan Tidak berorondis Malah itu Rata-rata temuan saya adalah mereka Menjalankan usaha itu ya segitu-gitu aja tentunya Jadi meskipun dalam 5-10 tahun Tapi skalanya masih mikro Mikro saya jadi Eh cukup untuk buat makan saya yang hari Tanggungnya bisa bayangkan Kalau 300 juta dibagi 12 kurang lebih Apa sih itu 24 juta ya Ya 25 jutaan lah ya gitu Atau 25 juta 25 juta kali 4 Apa? 200an ya 24 juta lah sebulan Itu omsen loh Bukan laba Anggapkan 24 juta Dia lagi untung Bukan lebih 20% Tanggungnya bisa bayangkan 2,8 5,6 5,6 Cuma Dia dapatnya gitu ya Untuk dia Bagaimana memiliki kebutuhan Dengan 5,6 Bisa bayangkan Jadi Apalagi kalau dia punya hutang Nah Itu tanggungnya maksudnya Ketika mental sudah ada Keinginan tumbuh itu juga sudah ada Nah kira-kira Apa yang harus diwaspadai Agar Keinginan dan Maksudnya Ambisi untuk tumbuh itu Tidak terdirumus Malah menjadi sesuatu yang merugikan Ini yang salah kita bicara Dibagis itu Seorang entrepreneur Kalau mau Kalau tumbuh dan bertambah Dalam keempatnya Terus menerangkan Management Itu yang terangkan Teman-teman terlemah Management itu bagaimana Mengolah Bekerja dengan Mereka orang lain Ada manajemen Sehat ejik Menjual keuangan Menjual keuangan Menjual kemasan Lohakresiden dan setiapnya Itu yang menjadi kunci Untuk bisa mencapai pertemuan Management itu agamati Kalau menjual kemanajemen Apa Memang selalu Tidak bilang Dibagis Tidak ada hukumnya Bahwa selalu terpenuh Lulusan SE Tapi suka-tidak Suka-suka Pengajian Siapapun dia Harus menggunakan Ilmunya SE Ilmunya manajemen Kalau tidak Berat Berat Kalau tidak Tidak ada di luar sana Bisnis itu segitu-gitu Hanya 5-10 tahun Jadi tidak berkembang Persekuensi Ini adalah Kita harus Menjual kemanajemen Itu Tunggu yang benar Itu sebetulnya Seperti apa Nah Tunggu yang benar Adalah Tentu kita harus Ngaca Punya standar Dan standar Yang selalu Saya tekankan Pertama saya Dan teman-teman Yuk kita lihat Ke industri kita Ke pasar kita Berapa pertumbuhan Assetnya Berapa pertumbuhan Omsetnya Ketika sudah tahu Bicara pertumbuhan Omset Akan ketahuan Ketika sudah tahu Bicara pertumbuhan Omset Akan ketahuan Bagaimana Efisiensinya Berapa Rasio keurung Berapa Dan lain-lain Oleh karena itu Saran saya Mengajuk kepada Industri Menarik Sahabat-sahabat Belbis Perbincangan kita Walaupun memang Tidak lama Tapi Saya kira banyak Poin-poin Manfaat Yang kita dapatkan Malam hari ini Dalam Belbis Bersama Pak Miriza Henry Dari Strabist Management Bandung Oke Sahabat-sahabat Belbis Tentu Kita harus Berpisah Sebentar Dan kita akan Selamat kembali Di Belbis Mendatang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati